Kalau saya masing-masing kan istilahnya jadi punya kepercayaan masing-masing ya Pak. Ya maaf-maaf sebelumnya ya, kalau saya kan percaya sama Tuhan kan, sama Allah SWT. Jadi kita istilahnya ngedo'alah biar terhindar dari penyakit Corona. Presiden Joko Widodo has called on all Indonesians to practice social distancing to contain the spread of COVID-19 in the country. Indonesians have been asked to work from home, study from home, and pray at home. Despite calling on people to be more vigilant regarding the novel coronavirus, the president deliberately held back some information about the virus spread to prevent the public from panicking. But does the novel coronavirus make Indonesians panic? And what do Indonesians know about the virus? To learn more, The Jakarta Post hit the streets of Jakarta to ask people what they knew about the virus and how they were dealing with it. Cuma dari denger dari orang-orang sih, kayaknya menular Pak. Cuma kurang apa sih, kurang tahu lebih dalam. Asal-masalah dari hewan ke manusia. Cuma selanjutnya dari manusia ke manusia juga bisa. Dari, misalnya dari bersin yang kena ke tubuh kita, terus masuk ke, lalu kena muka, atau masuk ke rongga perangkasan. Ya, menularnya melalui air liur, udara, dari apa, bersin-bersin yang menempel di, apa namanya, di, di, di tempat-tempat yang di baju lah, di tembok, atau di pintu-pintu, di handle-handle pintu, di apa gitu. According to the World Health Organization, the disease can spread through small droplets from the nose or mouth. Studies suggest that the virus is mainly transmitted through respiratory droplets rather than through the air. Khawatir sih pasti ya, cuma ya khawatirnya gak usah berlebihan. Khawatir banget, Pak. Khawatir banget. Dengar-dengar dari orang sekampung kan, udah nyebar ke Banten, kemana gitu. Jadi kita sebagai warga Jakarta tuh, istilahnya agak panik gitu, khawatir banget. Sebenernya lebih dikhawatirkan sih bukan terkenanya, cuman khawatirnya adalah kita gak aware kalau misalnya saya tuh juga kena atau saya jadi carrier dari virusnya itu. Sebetulnya sih apa yang mesti dikhawatirkan, yang penting jaga diri. Pertama ya pasti menjaga kebersihan diri sendiri, terus kedua mengurangi, kalau mengurangi aktivitas yang gak penting di luaran, di tengah keramaian. Sekarang saya bergerak kemana-mana cuci tangan, berusaha gak menyentuh apapun, juga bawa antiseptik juga kemana-mana setiap hari. Kalau lagi bener-bener flu berat, ya harus pakai masker, ya kan? Banyak istirahat, jangan begadang gitu loh. Istirahat, minum vitamin. Dan kalau bisa, kalau lagi seperti itu, ya jangan keluar-keluar. Jadi jangan karir ke orang lain. Cuma saya tuh paling setiap pagi tuh, minum jamu. Istilah lah. Kalau saya masing-masing kan, istilahnya jadi punya kepercayaan masing-masing ya, Pak. Ya maaf-maaf sebelumnya ya. Kalau saya kan percaya sama Tuhan kan, sama Allah subhanahu ta'ala. Jadi kita istilahnya ngedoa lah, biar terhindar dari penyakit corona. These are the general guidelines from the WHO on how to protect yourself from COVID-19. You should stay home if you feel unwell. If you have fever, cough, and difficulty breathing, seek medical attention, and call in advance. You should follow the directions of your local health authority. Makanan untuk apa di stok? Nanti malah panik. Makanan sih enggak. Tapi kalau hand sanitizer atau masker beli, ya beli secukupnya lah buat kegunaan pribadi sama keluarga. Enggak, enggak nyetok. Ya karena enggak tega aja sih melihatnya, kalau misalnya ada yang lebih membutuhkan, kenapa harus saya yang kayak saat ini enggak sebaik-baik aja, harus nyetok juga gitu. Atau masih ada yang dari sebelumnya. Kalau nanti abis ya udahlah gitu. Kalau stok makanan enggak, kalau masker sih ada, Pak. Cuma enggak terlalu nyetok banyak. Ada sih satu dua ma gitu. Ya karena sekarang sudah mulai, apa istilahnya udah banyak yang ini, yang udah kena segala macem. Kalau dihimbau ya. Kalau memang enggak perlu, ya hindarilah tempat-tempat keramaian. Untuk sementara waktu ya. Kalau pendapat saya itu bagus banget itu, Pak. Jaga jarak itu. Misalkan kita tuh harus pakai masker, kan. Jadi istilahnya kalau sekeliling di luar ini, kan banyak orang-orang. Enggak tahu kita, kan. Kalau ada orang penyakit, batu kayak apa. Jadi kita tuh secara kalau jaga jarak itu, itu bagus banget, Pak. Selamat menikmati. Jangan lupa. Terima kasih.